Hadirin hadirat Bapak Ibu yang dirahmati Allah wabarakatuh Pertemuan ini kita awali dengan bacaan Basmalat Bismillahirrahmanirrahim Pada kesempatan ini Kami akan menyampaikan beberapa ayat Dalam Quran surah Al-An'am ayat 50, 51, dan seterusnya Para Bapak dan Ibu darah seharian Di ayat 50 itu Allah menyatakan Kul sampaikan ya Rasul La'akulu laku inti Aku tidak mengatakan kepadamu Bahwa perbendaraan Khozaimullahi Wala'aklamu waibah Katakannya Rasul Aku tidak mengatakan kepadamu Bahwa perbendaraan Allah Khozaimullahi wala'aklamu waibah Dan aku tidak pula Dan aku tidak pula mengatakan kepadamu Bahwa aku adalah Inni malaikat Aku malaikat Tidak Aku tidak mengikuti Kecuali Apa yang diwanyukan kepada Kul sampaikan ya Rasul Apakah sama Orang yang buta Dengan orang yang melihat Maka apakah kamu tidak memikirkannya Para Bapak dan Ibu darah seharian Ayat ini Menjelaskan kepada Umat Rasulullah Termasuk juga Umat-umat yang Pada masa Rasulullah Sampai hari kiamat Kecuali Dengan tuntunan Wahyu Tidak mengikuti Karbediri Karena itu Dinyatakan Dalam Ayat lain itu Sebutkan Wama yang tiku Anil hawa Dan tidaklah Rasulullah itu Mengikuti hawa nafsunya Apa yang dilakukan Apa yang dikatakan Illa wahyu yuha Kecuali Wahyu yang diwahyukan Oleh Allah kepada Rasulullah Kalau misalkan Besok akan ada apa Tidak tahu Rasulullah Dalam minggu ini Nanti akan ada apa Juga tidak tahu Rasulullah Karena Rasulullah Bukan Makhluk yang mengetahui Hal wa'id Tapi ada gak Orang Zaman sekarang Mengetahui Yang akan datang Akan terjadi Ada Banyak orang yang mengaku Dirinya itu bisa Mengetahui Apa yang akan terjadi Bulan depan Itu namanya Parah Normal Biasanya Parah Normal Oh orang ini Nanti akan jadi Celaka Orang ini Nanti akan begini Yang diramal Yang diramal Yang dilek Yang mati Sebelum ini Tapi Ngeramal Awai Dewi Jangan mati Garo Awai Yang mati Yang tukang Ramal Tapan mati Garo Tapi bisa Meramal Orang lain Bisa disini Orang-orang Menganggap Bisa Tapi orang itu Gak bisa Hanya Bisikan-bisikan Setan Yang dibisikkan Dalam hatinya Orang itu Kalau sudah Berbuat Salah Berbuat Maksiat Itu Setan Jadi Konconi Jadi Temannya Allah Menghadirkan Setan Menjadi Teman Akrabnya Contoh Ini Ada Di Surah 43 Yaitu Surat Az-Zukruh Di Surat Itu Di Ayat 36 Allah Menyatakan Bagaimana Surat 43 Ayat 36 Sama Terjemahkan Barang Siapa Yang berpaling Dari Pengajaran Tuhan Yang Maha Pemurahan Al-Quran Kalau Mereka Itu Berpaling Dengan Berpaling Dari Ajaran Quran Berpaling Tuhan 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 Apa Yang Di Informasikan Ke Quran Apa Yang Diharapkan Apa Yang Diperintahkan Dari Quran Mereka Tuhan Tuhan Menyambut Dengan Baik Berpaling Kalau Ada Orang Yang Berpaling Dari Quran Tersiak Allah kita Kami adakah baginya setan yang menyesatkan Lagi setan disandingkan Datangkan orang kepada orang itu Disandingkan Setan yang menyesatkan itu disandingkan Maka setan itulah yang menjadi teman Yang selalu menyertainya Disertai setan berarti teman akrabnya Teman akrabnya Waktu makan ya bareng setan Waktu ngomong kopi ya bareng setan Waktu tunggu-tunggu ya bareng setan Jadi koncok akrab ini Teman yang selalu menyertainya Koncok akrab Koncok setia Waktu tidur ya bareng setan Waktu ngomong ya bareng setan Kalau orang itu tidak mau Atau berpaling dari Ajaran Al-Quran Ada Pak Bu Di antara manusia itu Tidak mau dibacakan Quran Tidak mau Dijak ngaji Quran Tidak mau ada Kur'an Kur'an itu ada di daerah sini Mungkin itu Tidak mau Dikin dilakukan oleh Quran Kalau orang itu tidak ada Kur'an di daerah sini Yang tidak cocok Yang tidak akan direkenan Tidak mau ada Nah terus Bidat itu gak ngomong Quran Gak mau apa Gak kitabnya apa Jujuk kitab Quran Kitabnya demit Apa? Kitab demit Kitab setan Sebu satu mimpi Rasulullah itu Tidak tahu yang Yang go'ib itu milik Allah Contoh di ayat lain Allah Menentang orang kafir Yang menantang syariat Yang telah dibahar Rasulullah Contohnya Di surat 52 Ayat 33 Sampai ayat 36 Allah menyatakan gini Am yakulunatakaw Walahu Ballyu Minumumun Am yakulunatakaw Membuat-buatnya Sebenarnya mereka Tidak beriman Mereka itu mengatakan Muchamad itu Membuat-buatnya Khant maravilah berarti ngomongin gak iman ngomongin gak iman berarti ngomongin ayat 34 faliyatu birhadisin misli imkanu shodidi maka gaklah mereka mendatangkan kalimat yang semisalah Al-Quran itu jika mereka orang-orang yang benar kalau mereka orang yang benar coba sekarang datangkan Al-Quran yang semisal Al-Quran datangkan ayat semisal Al-Quran tantangan ini sejak 1400 tahun yang lalu tapi sampai sekarang gak ada orang yang bisa membuat Al-Quran gak ada yang bisa menandiki Al-Quran dari gaya bahasanya dari pendidikannya tidak gak ada Al-Quran itu juga panjang bersen bahasanya kalau kita contoh contohkan contoh ya contoh ada pelajaran disitu Tahu kamu orang yang mendustakan agama itu tahu kamu orang yang mendustakan agama itu Allah menyatakan ini orang yang mendustakan agama kalau dia kalau dia sholat kalau dia haji status status kehidupannya baik tapi kalau dia menghardik anak yatim dia beragama itu dikatakan oleh Allah dusta 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 kamu beragama karena kamu menghardik anak yatim nama lurut Tahu orang yang mendustakan agama yaitu orang yang tidak tidak peduli terhadap orang-orang miskin tidak mengajak urunan untuk membantu orang-orang yang miskin itu walaupun dia haji lima kali dikatakan oleh Allah dusta beragama ada pelajarannya tapi kalau misalkan pantun di di kita ini walaupun baiknya begitu terus akhirannya sama tapi artinya bukan tidak akan menjadikan satu pelajaran contoh dari mana datangnya linta dari sawah turun ke kari tidak mulai disini dari mana datangnya cinta dari mata turun ke hati contoh pelajaran itu ada pelajaran tidak ada ada yang berpantun ada yang berpantun ada yang berpantun ada yang berpantun ada yang kayu jari sebur pantun jauh ada yang kayu jari sebur hilang sepure kare enggak bisa bahasa jauh ada yang mengayu karena kukur hilang kubure kare ada yang bisa itu kan itu kan gak ada pelajaran itu namanya walaupun baiknya apa itu akhirnya sama tapi gak ada pelajarannya sama sekali berbeda dengan Al-Quran ditantang oleh Allah kalau kamu ragu-ragu ayo datangkan kalau kamu benar di ayat 35 ayat 35 apakah mereka diciptakan tanpa sesuatu pun ataukah mereka yang menciptakan diri mereka sendiri dicipta apa mencipta dicipta kita semuanya dicipta bukan kita mencipta kita diri kita sendiri enggak kita ini dicipta kalau dicipta itu jangan macam-macam mau dicipta diadakan kalau enggak kalau dicabut bisa saja Allah mencabut Allah yang mengadakan ayat 36 am khalakus samawati wal-arduh balayu kinu ataukah mereka telah menciptakan langit dan bumi itu apa mereka yang menciptakan langit dan bumi enggak lalu sebenarnya mereka tidak meyakini apa yang mereka katakan jadi kalau Rasulullah itu dianggap membuat-buat apa yang dikatakan itu dia yang gak yakin itu hanya sebagai alat saja untuk menjatuhkan martabat Rasul kalau Rasul dijatuhkan martabatnya dijatuhkan pribadinya segi kemanusiaan Rasul akhirnya minder harapannya seperti itu kalau minder nanti akan menyampaikan ragu-ragu harapan mereka tapi Rasulullah kan selalu ditantau oleh Allah begitu ada sesuatu datang wahyu dari langit untuk memberitahu kepada Rasul jadi kalau kita begitu akan salah salah terus tapi kalau Rasul enggak begitu akan salah dibenarkan oleh Allah ada wahyu dari langit untuk memberitahu benar karena itu Bapak Muzalian di ayat 37 sampai ayat 40 di surat 52 Allah menyatakan gini ayat 37 ataukah di sisi mereka ada perbendaraan Tuhanmu atau mereka yang berkuasa sampaikan Sampaikan ya Rasul anladun sullamun jastami'un nafihi falyakti mustami'uhum bisultah di mubin ataukah mereka mempunyai tangga ke langit untuk mendengarkan pada tangga itu hal-hal yang kain maka enggaklah orang yang mendengarkan diantara mereka mendatangkan suatu keterangan yang nyata kalau mereka berkuasa mempunyai misalkan tangga ke langit bisa membuat tangga sampai langit terus mendengarkan suatu dari langit itu kemudian setelah dia mendengarkan dari langit itu lalu bisa mendatangkan suatu keterangan yang nyata enggak bisa juga tapi mengatakan bahwa dianggap Rasulullah itu mengada ada Rasulullah tidak meranggap apa hanya yang dari Allah di ayat 39 yang amlah hul banatu walakumul walakumul banu ataukah untuk Allah anak-anak perempuan dan untuk kamu anak laki-laki antas amtas aluhum ajrah bahum mikmah romun mus kolun ataukah kamu minta upah kepada mereka sehingga mereka dibebani dengan utang ini sebuah pertanyaan Allah kepada mereka yang ragu-ragu terhadap Al-Quran yang dibawa di ayat surat 52 ayat 41 sampai 43 menyebutkan apakah ada pada sisi mereka pengetahuan tentang yang daim lalu mereka menuliskannya semua itu tanda tanya tanda tanya untuk mempertanyakan pada mereka kalau menurut Rasulullah itu dianggap membuat-buat ayat saya apakah ada pada sisi mereka pengetahuan tentang Goib lalu mereka menuliskan dengan pengetahuan yang Goib itu enggak anturi yuri dunah kaedah veladhi nakavaru umul magidun atau mereka enggak melakukan tipu daya maka orang-orang yang kafir itu merekalah yang kena tipu daya apakah orang kafir itu enggak membuat tipu daya enggak orang kafir yang kena tipu kekafirannya orang kafir itu kan sama dengan orang munafek sampai Allah itu menyatakan yang orang-orang munafek itu seakan-akan menipu orang-orang yang beriman melak sholat melak kegiatan islam orang iman liyani orang yang tertipu enggak menipu orang yang beriman dari orang liyani sing iman liyani oh melak sholat melak kegiatan islam ramin-ramin jiwa munafek itu tertutup ditutupi sebetulnya dia ingin menipu orang yang beriman dan ingin menipu Allah cekak ketok munafek tapi mereka tidak mengerti kalau dirinya itu tertipu bahwa orang munafek itu wujudnya kalau mati masih dalam keadaan munafek Allah mengancam di surat 4 di ayat 145 ancaman Allah terhadap orang-orang yang munafek disebutkan begini innal munafek kina fitnar kil asfali minanna walantajid alahum nasiro sesungguhnya orang-orang munafek itu ditepatkan pada tingkatan yang paling bawah dari neraka itu ada terapnya ada terapnya yang paling bawah itu orang munafek berarti dukure dukure diatasnya orang munafek ada orang lagi orang kafir diatasnya lagi ada orang lagi orang-orang yang berdosa di neraka itu ketika orang itu munafek tenggelam ke dalam langsung ke dalam seperti batu yang tenggelam di air masuk ke dasarnya orang kafir itu orang-orang kafir dimasukkan ke dalam neraka tapi tidak disebutkan di ayat seperti ini tidak disebutkan di dasar neraka yang paling bawah tidak tapi kalau neraka jelas ayatnya terus siapa yang bisa menolong mereka tidak ada namanya adabat siksan raka itu api siapa yang akan menolong orang dalam api sekarang ada rumah kebakaran saja orang di dalam rumah ketika ada kebakaran bisa ada orang yang menolong menolong ya mati bisa tidak ada makanya Allah menyatakan ini kualan tajidalah nasiro dan kamu sekali-kali tidak akan mendapat seorang penolong bagi mereka jadi orang-orang kafir itu seperti itu mereka tidak melakukan tipu daya tapi mereka yang terkena mereka sendirilah yang terkena tipu daya ayat 53 ataukah mereka mempunyai Tuhan selain Allah mahasiswa Allah dari apa yang mereka persebutuhkan bapak ibu sekalian itu pertanyaan Allah suruh nyampaikan kepada mereka oleh Rasulullah oleh Allah kepada Rasulullah yang Rasul sampaikan kepada mereka Rasulullah tidak tahu yang goib itu milik Allah contoh di surat 10 surat yulus di ayat 20 Allah menyatakan dan mereka berkata mengapa tidak tidak diturunkan kepadanya Muhammad suatu kekerangan mujizat dari Tuhan yang maka sebetulnya mujizat itu sudah diturunkan oleh Allah kepada Rasulullah tapi mereka itu tidak mengakui mujizat itu tidak mengakui sehingga mereka berkata mengapa tidak diturunkan kepada Muhammad mujizat dari Tuhannya Rasulullah suruh jawab maka katakanlah apaikannya Rasul kepadanya sesungguhnya yang berkait itu kepunyaan Allah sebab itu tumbuh sajalah oleh sesungguhnya aku bersama kamu termasuk orang-orang yang aku dengan kamu sama-sama menunggu kalau kamu ingin mujizat yang mahir yang harapannya itu kan yang dapat dilihat model-model harapannya seorang nabi seorang Rasul itu gak oleh makan gak oleh tidur gak oleh pasar terus yang dilakukan itu yang aneh-aneh tidak dilakukan oleh orang harapannya seperti itu begitulah orang yang tidak teriman alasannya macam-macam maka Rasulullah Allah menyampaikan kepada Rasulullah Rasul kan ya kalau kamu pikir tahu saya gak tahu tentang mujizat itu pilih Allah sampaikan ya Rasul kalau kamu pikir ayo tunggu aku juga menunggu kamu juga menunggu sama-sama menunggu jadi kalau dilihat dari ayat ini bapak jahri yang mujizat apa itu yang hu'id itu milik Allah tidak seorang pun tahu Rasulullah saja tidak tahu apalagi orang-orang yang selain Rasulullah di ayat lain lagi ada contoh Rasulullah tidak tahu yang hu'id contoh di surat 7 ayat 188 itu Allah menyatakan ini sampaikan Yarsul surat 7 ayat 188 katakanlah aku tidak berkuasa menarik kemanfaatan bagi diri itu dan tidak pula menolak kemudorotan kecuali yang digandaki Allah Rasul sampaikan pada mereka aku juga menarik manfaat kepada siapapun aku juga menolak mandorot kalau mandorot itu datang gak bisa kecuali kalau Allah mengendaki kalau Allah mengendaki bisa saja kalau Allah tidak mengendaki saya gak bisa menarik mandorot Yoka Esau menarik manfaat Yoka Esau Rasul Allah menyatakan sampaikan ya Rasul bahwa kamu itu sama dengan mereka aku ingin nama anak basah rum mis hukum sampaikan saya saya Muhammad sampaikan saya Muhammad ngomong 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 umat anak basah rum mis hukum aku kipodoh kamu seperti kamu bedanya kalau kamu enggak diperi wahyu kalau saya yuh Allah aku diperi wahyu kalau kamu enggak bedanya begitu sampaikan ya Rasul berarti kalau sama kalau sama dagiwe yuk kodoh darahnya juga sama sifat kemanusianya juga sama bedanya Rasul Allah diperi wahyu kalau kita tidak tentunya orang yang diberi wahyu pasti diberi oleh Allah kemuliaan kemuliaan yang lain begitu nah insur kemanusianya sama Rasulullah enggak bisa menarik manfaat juga enggak bisa menolak mandorot tapi kalau Allah mengendaki itu baru bisa tapi kan dikendaki bukan keendaknya Rasul bukan itu lalu di ayat ini sebutkan dan sekiranya aku mengetahui yang baik tentulah aku membuat kebajikan sebanyak-banyaknya dan aku tidak akan ditipa kalau saya bisa mengetahui yang baik-baik yang yang akan menimpa pada diri saya oh saya akan menghindar membuat suatu suatu yang bisa menghindar dari suatu yang mengancam itu tapi nyatanya anda sakit panas kalau Allah tahu dirinya akan sakit panas dia akan mencari sesuatu yang tidak jadi sakit panas harusnya sakit ketika perang ogot dilempar batu dari atas penak pipinya sehingga giginya rompal orang itu kalau dipukul sampai giginya itu patah berarti pukulannya dasar itu anak-anak yang bertengkar itu tidak sampai mematahkan gigi tapi anak-anak sudah pincang kemarin yang diantemi siapa itu diantemi diberitain anak dari seorang pejabat diantemi sampai mati anaknya diantemi temannya itu sampai pingsan koma beberapa hari di rumah sakit giginya tidak rompal rasulullah itu sampai lepas giginya kalau lepas berarti bokang giginya saking kerasnya kalau tahu misalkan rasulullah tahu batu itu akan kena padanya dia pasti menghindar kan tidak tahu kena jadi rasulullah tidak tahu sehingga tidak bisa menolak kemahdorot pada dirinya kena pada dirinya tidak bisa tidak tahu rasulullah tidak bisa nolak tidak bisa nolak waktu ke itupiah maunya klarifikasi rasulullah karena karena ada orang yang dari umatnya rasulullah itu karena disiksa rasulullah akhirnya menyampaikan ini pindahlah kamu tolong pindah ke daerah etiopia ada ada satu riwayat menyebutkan nanti kamu akan diterima disana karena ibu saya itu kelahiran etiopia punya rasulullah ada riwayat banyak ibu bapak ibu sekalian setelah mereka difitnah oleh orang-orang mecca yang datang ke itupiah maka rajanya menolak rasulullah mau klarifikasi diancam mereka oleh mereka ditajimaki oleh mereka bahkan sampai rasulullah sudah keluar dari ruangan itu dikejar dilempari batu sehingga sampai berdarah-darah rasulullah hari itu mumpah Allah terus menolong mumpah yang melempari terus jadi patung semua bisa enggak bisa enggak mumpah orang yang melempari rasulullah itu sejadikan patung oleh Allah di jalan-jalan bisa enggak bisa Allah maha kuasa tapi Allah enggak seperti itu dan rasulullah enggak tahu kalau akan terjadi semacam itu akhirnya malaikat menawarkan diri kepada rasulullah ya rasulullah tolong diizinkan saya akan mengangkat itu gunung saat dipakai kepada mereka yang menyakitimu itu itu anak rasulullah jangan mereka jangan disiksa lalu berdoa kepada Allah 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 berilah hidayah kaum saya itu karena mereka enggak tahu kalau saya datang itu akan memperbaiki dirinya mereka enggak mengetahui ya Allah jangan diberi siksa berilah petunjuk doa doa rasulullah bahasanya kalau orang tuanya sekarang enggak bisa diajak untuk berbuat baik enggak apa-apa nanti anaknya kalau anaknya enggak bisa ya nanti saya tunggu cucunya sehingga orang mengajak untuk berbuat baik itu memang butuh waktu butuh kesabaran enggak instan enggak langsung terus jadi enggak enggak butuh perjuangan kalau enggak ada enggak enggak ulet begitu nanti enggak ada nilai perjuangannya supaya ada nilai perjuangan ya berlambat-lambat kadang ditolak kadang diterima oleh masyarakat baru kadang dibenci itu variasinya ada lalu Allah menyatakan begini sampaikan ya Rasul aku tidak lain hanya memberi peringatan sampaikan kalau kamu itu adalah tugasnya memberi peringatan dan membawa berita kembira bagi orang-orang yang beriman jadi intinya di ayat ini Rasulullah tidak tahu yang hoib contoh lagi pengakuan Rasul dari Allah untuk menyampaikan kepada umatnya di surat Hud surat 11 ayat 31 mengatakan kepada kamu bahwa aku mempunyai buddha-buddha rezeki dan kekayaan dari Allah dan aku tidak mengetahui yang daim dan tidak pula aku mengatakan bahwa sesungguhnya aku adalah malaikat persis di surat 6 ayat 50 lalu dan tidak juga aku mengatakan kepada orang-orang yang dipandang hina oleh penglihatan nah ini bedanya disini kemudian sekali-kali Allah tidak akan mendatangkan kebaikan kepada mereka Allah lebih mengetahui apa yang ada pada diri mereka sesungguhnya aku kalau begitu benar-benar termasuk orang yang lalu ini pernyataan Rasulullah yang dituntun oleh Allah untuk menyatakan sampaikan pada umatmu kalau kamu itu bukan perbendaraan Allah pada dirimu bukan malaikat kamu kamu juga tidak mengetahui yang wakib tugas kamu hanya menyampaikan berita gembira dan memberi tahu adab bagi orang yang menentang berita gembira bagi orang yang mengikuti Allah dan Rasulnya surga bahasa bebasnya seperti itu karena itu ada lagi di surat 27 ayat 65 katakanlah tidak ada seorang pun di langit dan di bumi yang mengetahui perkara yang baik kecuali Allah yang di langit itu malaikat yang di bumi manusia dan makhluk yang lain tidak ada yang Rasulullah sampaikan pada mereka yang tidak mau beriman itu sing di langit saja tidak ada yang tahu tentang yang goib yang di bumi juga tidak ada tahu tentang yang goib lalu dan mereka tidak mengetahui bila mereka akan dibangkitkan kata dibangkitkan yoga itu jadi semuanya itu yang tahu hanya Allah subhanahu wa ta'ala jadi kalau ada orang yang menyampaikan tahu dirinya goib melawan Rasul merosullah janda makanya disini di ayat ini 50 ini di akhir ayat sampaikan alias tawil akmah wal qasid katakanlah ya Rasul apakah yang sama orang buta dan orang yang melihat jelasnya tidak sama maksudnya begini apakah orang yang mengikuti kebenaran dan mendapat petunjuk kepada perkara yang benar itu sama enggak dengan orang yang sesat darinya jelas gak sama loh dan tidak mau mengikutinya sama enggak sampaikan enggak sama orang masih mengikuti Allah mengikuti benar kemudian kemudian dibanding dengan orang yang melakukan perbuatan yang sesat yang tidak mengikuti Allah dan Rasulnya apa sama enggak enggak sama afalah tatafakarun maka apakah kalian tidak memikirkan ini pertanyaan kepada mereka ada ayat lain itu di surat 13 ayat 19 ini menyatakan ini adakah orang yang mengetahui bahwa apa yang diteruntang kepadamu dari Tuhan itu benar sama dengan orang yang buta oh mereka itu sebetulnya diajak berpikir kita ini diajak berpikir dengan ayat ini loh bodoh enggak sama enggak orang yang mengetahui dengan orang yang buta yang tidak mengetahui sesuatu yang benar dari Tuhannya sama enggak kita itu diajak berpikir orang itu kan sering menyedari pada umumnya tidak tidak berpikir seserumin ini tidak berpikir yang jauh-jauh sepertinya dianggap gitu berpikir yang mengetahui 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 jauh-jauh sepertinya kalau kamu ingin sholat ya sholatlah tidak usah memupuk bagaimana sholat itu sebaiknya puso itu bagaimana sebaiknya ada yang membatalkan puasa atau tidak kalau diperintah sholat sholat sholatlah kamu perintah zakat kalau punya kalau diperintah untuk puasa, puasa lah kan tapi maaf Bapak bisa lihat banyak orang yang sholat tidak mengetahui ilmu sholat maka ketika orang tidak mengetahui ilmu sholat maka sholatnya tidak akan benar karena tidak tahu ilmunya sholat orang itu kalau tidak tahu ilmunya sholat sholat itu bagus pertama niat niat kan niat itu kan di dalam hati kan pertama sholat, niat nomor dua kalau tidak punya ilmu kalau tidak punya ilmu dia tidak akan bisa melakukan yang nomor dua mengucapkan takbirat takbiratul ikram setelah ada orang sholat kok diem tidak punya begini saja tidak jadi sholatnya tidak sah karena takbiratul ikram itu harus di ucapkan harus bunyi bunyi gini Allahu Akbar walaupun sholat sendiri tidak boleh dia diem nah itu tandanya bedanya bedanya orang yang mengikut mengetahui tentang sholat dengan tidak coba sekarang ya kita lihat lagi misalnya ya ada orang yang tidak paham dengan sholat bisa terjadi Bapak-Bapak karena Anda paham dengan sholat orang itu tidak bisa melaksanakan ibadah sholat dengan baik contoh saja contoh ya sekarang ada pelajaran misalkan ini saya ambilkan satu tentang tentang ini mana sholat contoh kelihatan kelihatannya orang sholat Bapak Ismail sholat bukan tidak seperti itu ada ada tata caranya yang diberikan oleh Allah liwat rasulnya contoh wudhu itu ada tata caranya yang diberikan oleh Allah liwat rasulnya wudhu itu Pak contohnya begini nih contoh kalau ada orang yang berwudhu tidak sesuai dengan aturan yang diberikan oleh Allah dalam berwudhu itu maka wudhunya tidak sempurna ini saya coba ya penyelenggan perhatikan ini berusuti tidak akan diterima sholat orang yang tanpa bersuci bersuci dengan air yaitu mubu dan mandi dan bersuci dengan debu yaitu tayammu inilah ada dua bersuci itu modelnya Allah yang pakai air Allah yang pakai debu saya pakai debu tayammu saya pakai air sedikit wudhu atau mandi itu sama-sama berucinya dan ada caranya sekarang yang pakai air pertama membaca Bismillah satu langsung nomor dua mencuci kedua telapak tangan sebanyak tiga kali hati siwadu fari muslim tangannya tangan itu di tangan kalau ini tangan tangannya saat ini boleh-boleh lagi kalau ada hukum potong tangan jadi yang dipotong ini aja tangannya dipotong sekian kelebihan kalau di hukuman potong tangan tak boleh tak boleh nomor dua tiga ketiga berkumur-kumur dan memasukkan air ke dalam lindung dari satu sidukan tangan kanan sebanyak tiga kali nah tiga kali kemudian keempat mencuci wajah sebanyak tiga kali hadis bukani muslim wajahnya dicuci cara mencuci wajahnya satu dua tiga nah itu caranya terus yang kedua yang ketiga yang keempat yang lima kelima mencuci tangan kalian sampai siku tiga kali nah sampai siku satu dua tiga sampai siku jadi tangan kanan dulu sampai megang siku saya lihat banyak anak-anak yang anak-anak anak-anak kecil dan anak-anak tua berarti orang tua ikulah udungnya tangannya gerojok 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 ini tadi enggak di enggak dipegang sikunya itu enggak dipegang begini aja itu pun caranya begini kanan kiri kanan kiri coba panjang pesan teman-teman kita teman kita yang butuh kanan enggak tahu ilmunya akhirnya kanan kiri kanan kiri padahal harusnya kanan dulu tiga kali setelah itu baru kiri sampai siku tiga kali sampai siku megang siku satu dua tiga kalau kalau sudah tangan sampai siku maka aturan hadis riwayat bubari muslim itu menyebutkan gini setelah itu airnya di buang bukan air diambil di yuk tembih tiga yuk blok abel apa itu ngambil air buang airnya kan basah ya tangannya basah itu membuangnya lalu mengusap kepala mulai batas udung rambut bagian depan sampai tengkuk dan dikembalikan ke depan lagi kemudian langsung mengusap telinga yaitu dengan memasukkan jari terunjuk ke lubang telinga dan mengusap bagian waktu telinga dengan ibu dari itu yang diajarkan rasulullah bukan begini ada gak orang mudu gini terus gini waktu memberi air kupingnya itu telinganya gini awai diisi munuh gak gini batan temen mudah 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 kalau belum sempurna juga disemurnakan dari muka ditarik ke belakang dari belakang ditarik ke muka mungkin ada pertanyaan begini kalau orang itu rambutnya panjang ini kan gambarnya rambut pendek kalau rambutnya panjang gimana pak yang diusap ini rambut di atas kepala ini boleh ditumbuhi rambut boleh tidak ditumbuhi ada orang yang kepalanya gak ditumbuhi rambut ada 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 yang ditumbuhi rambut sebuah rambutnya karena yang diusap di sini kepala bukan rambut jangan berfikir rambut kalau ada yang merintai rambut cancang saja diikatkan rambutnya yang penting bisa mengusap kepala ini dari muka ke belakang dari belakang ke balik muka itu kalau gak tahu tata caranya akan berbuat seperti ini enggak penting ilmu itu nah kita kita ini jarang sekali bapak sekalian memperhatikan ilmu-ilmu yang ada di dalam ibadah semakin orang itu tahu ilmunya dalam ibadah semakin sempurna islamnya karena itu pengajian ini dibutuhkan dalam hidup ini pengajian ini dibutuhkan karena apa-apa untuk menyempurnakan keislaman kita kita ini kadang-kadang bapak islam mbak islam ya balik islam padini islam bubini islam belum islam tapi gak tahu apa isinya islam makanya kalau Quran itu dibaca ada yang gak bisa ngerima kenapa kadang-kadang terkenal pada dirinya merasa begini wah aku kena cemes sampai ayat ayat kok nyemes itu yang gak ada kalau di cemes yang ada ayat kok nyemes akhirnya kalau orang itu seperti itu dia tidak akan bisa menerimakan di Quran gak bisa menerima meneh kata kau meneh kata kau kata kau kata kau kata kau kecemes mana merasa Quran itu nyemes padahal Quran itu gak nyemes memberitahukan kode kayak gini luka itu kalau diberi untuk akan ditambah diobati kan dibersihkan dulu lukanya bersihkan dengan apa alkohol luka itu pakai alkohol gak perlu mencolot tapi untuk membersihkan kotoran di situ agar lukanya itu cepat sembuh mulai awal dari awal setelah itu di basuh dengan air yang bersih yang steril diberi obat diberi obat lagi kalau obatnya itu modelnya seperti yang merah itu bitadine kalau mukanya baru kena bitadine tapi balik-balik dulu diberi bitadine besok lagi diberi bitadine sakit gak gak sakit sembuh sama dengan kita awal-awal gak tahu ada ayat yang dicomes aduh kenek kok kenek-kenek padahal gak ada kenek-kenek besok dirumok mana kedua ini datang lagi besok lagi kenek-kenek kaget gak 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 akan sakit sembuh sembuh kalau orang itu medit 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 itu apa tahu medit itu bakil orang yang bakil itu kan menganggap dirinya bakil itu baik karena harta yang dibakilkan itu itu apa kalau diberikan pada orang lain atau diberikan pada yang lain dianggap hartanya itu berkurang berkurang itu namanya bakil berpikir seperti itu padahal harta itu kalau dibawa ke sah dirilah itu gak habis bertambah cuma kita merasa bahwa itu dengan bakil itu baik maka maka orang yang bakil itu kira-kira kalau mereka itu bakil misalkan punya harta yang wajib dijakati dikeluarkan gak dijakatnya tidak karena bakil tidak akan mengeluarkan zakat padahal di quran itu diancam yang terakhir ancaman di quran kalau ada orang yang tidak mengeluarkan zakat dari harta yang telah diberikan oleh Allah Allah berfirman di surat 9 ayat 35 kalimat surat 9 ayat 35 pada hari dipanaskan emas perak itu dalam meraka jahannam harta yang tidak dijakati besok dilepok non-rokok dijadikan lempengan panasnya sama dengan deraka jahannam setelah itu diintasin serai mari dintas diambil dari deraka jahannam kemudian lalu dibakar dengannya dahi mereka dahi nah itu setriko setriko itu dari deraka menghancurkan kepalanya dan mau lupas mau hancurkan kepala kepala itu hancur kalau disini mati kalau disana nanti tidak ada kematian mereka menjerit 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 meraui sakitan kalau kepala hancur itu kalau dibawa ke rumah sakit misalkan tulangnya ditata lagi terus diambilkan kulit yang lain untuk ditutupkan di kepalanya itu butuh waktu lama eh butuh waktu berapa tahun kira-kira lama lama kalau kepalanya hancur nanti akan bisa kembali lama sekali nah selama lama itu meraui menjerit ada hadis sohkai itu menyebutkan orang yang tidak berjahat contohnya tidak mengeluarkan jahat sapi contoh orang itu akan besok diinjak injak oleh sapi itu diinjak kita pernah diinjak sapi belum oh belum belum atau jangan pernah jangan belum kalau belum jangan kita belum pernah diinjak oleh sapi sapi sebesar itu kalau menginjak manusia pas diinjak dodone dadanya rontok belasak kabin musak gede sapi ini singkat gese melehan itu besar kalau kita diinjak ini bergerak ini ya entah ikut diinjak terus diinjak sapi ini kalau sudah habis yang kembali lagi nginjak nginjak lagi kalau harus habis nginjak nginjak lagi dalam hadis itu disebutkan begitu itu dirasakan selama 50 ribu tahun ribu 50 tahun saja susah ojok 50 tahun ayo jajak 2 hari saja diinjak sapi dia apa rasanya 50 ribu tahun merau-rau menjerit tidak pernah berhenti sampai menunggu hisap bapak musah ini pertama kalau sudah kembali butuh lagi mulai butuh lalu ayatnya masih berjalan begini lambung dan punggung mereka lambungnya yes lambungnya untuk kembali lambung ini kembali jadi lambung lagi lama lama bapak musah kalau sudah kembali Tuhan merau-rau kembali kalau sudah kembali dibalik kegerin entek lagi habis begitu diulang-ulang terus-menerus tidak akan pernah berhenti sampai keputusan Allah ke neraka atau ke surga berat kalau ini disampaikan kepada orang yang ditulai kecemes 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 manis salib pas anak ada ayat ini dibaca bagi orang yang tidak mulakan diomong ini maka inilah harta pendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri maka rasakanlah sekarang akibat dari apa yang kamu simpan kamu medir kamu pulit sekarang rasakan akibat dari apa yang kamu simpan untuk dirimu sendiri rasakan nah ini kalau yang menyampaikanmu ke bungkus beruang menurut saya sing sing beruang pedir kalau pedir rasanya kalau ada suara petir masuk ke dalam telinga nyingkrip nyingkrip gak ngaji gak patah kenapa balik-balik kecemes anjini pas wongi medir mereka gak medir kecemes gak gila-gila sikap sikap medir nah orangnya gak pedir senang masalah alhamdulillah saya mendapatkan pelajaran ini saya tidak akan biarkan ini saya harus saya begitu semakin sempurna semakin sempurna Islamnya semakin sempurna kalau orang itu mau mempelajari Islam mempelajari Al-Quran jadi kembali ke sini apa sama orang buta dengan orang yang tidak buta gak sama orang buta kayak gak ruopopo orang sing gak buta ruopopo orang sing gak buta dijelaskan itu bisa menyerima sing gak buta sing buta pasti dia tidak akan bisa menerima buta hatinya ini dari rumah yang buta yang buta mata hatinya bukan matanya tapi mata hatinya ini Bapak Jaya Rasulullah itu waktu berjuang memperjuangkan Islam itu pengaruhnya besar termasuk satunya serta berbagai macam ke Tuhan mereka berkata hati hati orang yang diturunkan talp Quran sesungguhnya karena benar-benar orang yang hilang Quran selatih ayat 6 jika Rasulnya sedang duduk dikelumini oleh sahabat-sahabatnya yang miskin mereka mengeceknya orang-orang semacam nikah diantar kita yang diberikan oleh Allah kepada mereka jadi ketika duduk-duduk bersama orang yang gak punya gak pengikuti Rasulullah wala-wala kan akisnya gak duit bukan orang yang get-get yang ikut Rasulullah orang gak punya dikomentari kali mereka orang-orang semacam inikah diantara kita yang diberi anugerah oleh Allah kepada mereka dikir anugerah miskin komentari mereka berapa Rasulullah menyampaikan oke Quran Surat Al-Am ayat 53 mereka sering menertawakan kaum muslimin saling mengedipkan mata penuh ejekan jika kaum muslimin berlalu dihadapan mereka dan menutup mereka sebagai orang-orang yang sesak langkah kedua yang mereka lakukan yaitu menyebarkan isi imbatif dan berbagai bentuk syubah terhadap ajaran yang dibawa Rasulullah s.w.w. mereka mengatakan bahwa Al-Quran adalah kebenungan dan demingan orang-orang terdahulu perkataan orang-kauh tersebut tercantum dalam Quran Surat Al-Quran ayat 4 sampai 5 langkah selanjutnya yang mereka lakukan yaitu penawaran diantara penawaran yang mereka ajukan kepada Nabi Muhammad s.w.w. adalah berupa ibadah secara pergantian yaitu dalam 1 tahun Rasulullah beribadah kepada Tuhan mereka lalu di tahun berikutnya mereka beribadah kepada Tuhan beliau s.w.w. kawaran yang sangat lucu tersebut dipelak oleh Allah s.w.w. dengan menurutkan Surat Al-Kafir katakanlah hai orang-orang kafir aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah dan kamu tidak pula menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah untuk mulai agama dan untuk kulah agamaku Quran Surat Al-Kafir ayat 1-6 beberapa bulan telah berlalu namun upaya mereka belum membuahkan hasil maka kawaran Firkur kembali berkumpul untuk menentukan langkah berikutnya musyawarah yang dipimpin langsung oleh Abu Al-Kafir akhirnya menyertekati cara kekerasan terhadap Rasulullah bersama para sahabat beliau namun untuk melakukan kekerasan terhadap Rasulullah tidak semua orang kafir berani melakukannya mengingat pendidukannya yang sangat dihormati di tengah masyarakat Arab Kures waktu itu ditambah perlindungan yang diberikan daman beliau yaitu Abu Al-Quran Rasulullah di backing oleh namanya namanya Abu Talib mereka sebetulnya menginginkan Muhammad dibunuh karena membahari salah kebenaran khasutnya makanya menginginkan menginginkan ambil orang islam tidak senang tidak senang kalau bisa bunuh orang islam orang yang tidak beriman pada Allah itu mereka kejam tidak cukup memberi fitnah yang kecil tapi dia membunuh karena khasutnya luar biasa itu semuanya adalah dia didatangkan oleh Allah setan yang setan menjadi teman akrabnya maka perbuatannya selalu dituntun oleh setan lalu bagaimana perjuangan Rasulullah selanjutnya di ayat 51 di surat 6 ayat 51 akan dijelaskan pada waktu dan gelombang yang sama tidak bisa sekarang kalau sekarang dijelaskan waktunya sudah habis insya Allah pada waktu ketemu lagi di waktu dan gelombang yang sama demikian Bapak ada yang ditanyakan satu pertanyaan Ustaz tadi Ustaz menyampaikan ibadah itu hari terakhir pertanyaan saya itu mengenai surat 17 ayat 36 apakah sama menjelaskan surat 17 ayat 36 itu berkenaan dengan gini jangan kamu melakukan suatu kegiatan yang kegiatan itu kamu tidak tahu sumbernya dari mana itu surat 17 ayat 36 walat akafu malai salakab hi ilmun kamu jangan melakukan suatu perbuatan yang kamu alamatkan sebuah ibadah kalau kamu tidak tahu sumbernya dari mana kenapa karena tangan pendengaranmu penglihatanmu hatimu nanti akan dimintai tanggung jawab jadi ayatnya lengkapnya walatakfu malai salakab hi imun inna sana wal basara wal fu adah kuluk ula ikakana an humas ula artinya begini mereka melakukan ibadah itu atas dasar katanya orang nah kalau sudah katanya orang berarti dia ibadah itu tidak disertai dengan ilmu tentang ibadah yang penting saya melok pimpinan saya begitu ya aku melok begitu tidak didasari atas ilmu harusnya ibadah itu didasari ilmu kalau tidak didasari ilmu tidak akan sempurna penjenengan ketika contoh ketika saya ambilkan satu saja nah ini contoh saya ambilkan satu saja orang orang kalau berdasarkan ilmu ketika melakukan sebuah ibadah itu tidak salah ini contoh kesalahan yang sering terjadi di dalam suatu ibadah kesalahan berpakaian ini ini adalah cara berpakaian yang dilarang dalam sholat yaitu melipat pakaian dilipat demikian pula isbal atau menurunkan pakaian di bawah kata-kata isbal hukumnya haram baik dalam sholat atau di luar sholat baik di luar kalau memang mau minggu artinya tidak ada kesengajaan biasanya ini sebutannya karena merasa apa kesombongan itu yang tidak boleh nah seperti ini harusnya diangkat sedikit kalau tidak tahu ilmunya bisa tidak melakukan tidak bisa contoh lagi nah ini contoh lagi ini kesalahan ketika sholat berdiri sholat tidak menghadap ke arah iklan melainkan ke arah barat sebagian kaum muslimin ada yang menyerongkan badan sedikit ke arah kanan walaupun ada tidak padahal sudah diukur ini ini kan kalau disini sudah diukur nah sudah berarti ya lurus dengan ini dengan tekel ini dengan keramiknya tidak diserokan lagi kecuali memang waktu itu tidak diukur baru setelah masjidnya jadi akhirnya diukur main sedikit banyak masjid yang sopnya itu dienggok ini karena belum iblat ini yang pertama yang kedua ini yang kedua terletak pada arah barat agak menyerong ke utara kira-kira 25 derajat orang yang sholat tidak menghadap ke arah iblat padahal dia mengetahuinya dan mampu mengerjakannya maka sholatnya tidak sah begitu pula orang yang menyerongkan badan sedikit ke arah kanan di masjid yang sudah tepat arah iblatnya nah sudah tepat arah iblatnya tapi diserong kecuali setelah diukur juga orang nyerong contoh yang kedua ini ada orang sholat caranya melakukan takdiratul ikhram dengan menempelkan ibu jari keteringat gak boleh nempel ini ini ilmu gak harusnya tidak nempel ya lah mengangkat tangan kurang dari tinggi baku mengangkat tangan lebih tinggi tidak mengangkat tangan saat diratul ikhram ini karena gak punya ilmu gak punya ilmu gak kan begini yang punya ilmu salat dengan cara seperti itu menyalahi tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ibu umar menwayatkan alaih alaih Rasulullah s.a.w. mengangkat tangan sejajar dengan kedua bahu ketika memulai sholat atau beliau mengangkat kedua tangan sejajar daun melingat itu catanya jadi kalau kebetulan Rasulullah s.a.w. ketika memulai sholat seseorang harus mengangkat tangan sejajar dengan bahu lanang wedok bodoh buatan ini contohnya lanang oh aku mau lanang wedok kakmu ini ini lanang wedok bodoh cuma mewedoh kan menurut bukan 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 oke akan tahu yang kedua tadi tinggi tangan sejajar bahu atau telinga nah ini ini terijini sejajar dengan telinga kalau tidak tahu ilmunya tidak macam-macam malah saya itu pernah dengar pernah melihat kayak sholat Allahuakbar gini banyak masih banyak kesalahan kita ini dalam sholat saja masih banyak cuma zakat kambing itu beli zakat kambing itu Jumlah kambingnya 120 baru zakat satu zakat sapi, sapinya petang bulu, zakat satu kambing, bukan sapi sapi petang bulu mengeluarkan zakatnya sapi satu kambing sapi satu, tidak apa-apa tambah api bahasa ini kalau masih 35, wajib pula zakatnya tidak menghitungannya sapinya itu 4 pun ayam, rong kandang, zakat ini tidak ya bersyukur kepada Allah, rong kandang, rong kandang, rong kandang, rong kandang, rong kandang, rong kandang karena tidak ada aturannya di ayam tapi kalau ayam itu tidak-tidak dibelikan sapi, dapat maka puru sapi maka jumlah ayam itu, nah itu dikeruskan lagi Allah maha tahu dengan orang itu, orang itu maha tahu dia yang tahu sendiri berapa jumlahnya dengan Allah saja, orang lain yang tidak tahu tidak ada hujan misalkan, atau airnya tidak beli tinggal tinggal tembok ini saja, airnya sudah lari maka kalau panen, kalau sudah masuk satu nisop, zakatnya 10% pak bu, saya ini ayo ditelak dua, punya ini tanaman kacang hijau karena kacang hijau nya baik, pak bu, sekalian hasilnya 2 ton kacang hijau itu butuh air tidak? tidak kan sekalian itu ya kacang hijau itu butuhannya sekalian itu berarti zakatnya berapa? sepuluh persen nah, sekarang kacang hijau nya dipanen dapat 2 ton sepuluh persennya berapa? dua pintar setengah dua pintar dua pintar kacang hijau, pak melihat kacang hijau dua pintar diberikan orang kacang hijau kacang hijau kacang hijau kacang hijau kacang hijau kira 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 dikeluarkan gak? berat tak bu? sepuluh persen berat mengeluarkan itu hanya orang-orang yang beriman kepada Allah saja dia akan mengeluarkan demikian yang bisa saya sampaikan kita tutup pertemuan ini dengan bacaan Alhamdulillah 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah Alhamdulillah